Bismillah, saya akan membagikan template PPT minimalis. Ini adalah template yang ke-86 berjumlah 15 slide. Ini bisa teman-teman pakai bersama template PPT yang ke-82 ya. Seperti biasa, saya akan jelaskan cara mengubah templatenya. Dan untuk kode download, saya akan sebut dan tampilkan dalam 2 bagian. Totalnya ada 9 digit setelah digabungin. Sekedar info bahwa saat ini channel Sakarupa PowerPoint menyediakan sistem langganan. Dengan perlangganan, kamu tidak perlu kode download saat saya upload template gratis seperti ini. Untuk selengkapnya, bisa cek melalui link di deskripsi. Oke guys, pertama saya akan perlihatkan cara mengubah gambarnya. Di template ini ada placeholder gambar. Jadi untuk mengubahnya, klik kanan pada gambarnya, change picture. Di sini pilih sumber gambarnya. Lalu pilih gambar yang teman-teman inginkan. Terus pergi ke picture format. Teman-teman bisa sesuaikan foto dengan placeholder-nya seperti ini ya. Terus yang kedua, karena ini adalah placeholder, teman-teman bisa delete aja gambarnya. Tekan delete pada keyboard. Terus klik pada ikon gambar di sini. Pilih gambar seperti tadi. Setelah terganti, teman-teman bisa send to back gambarnya. Seperti itu ya, jika mengganti placeholder gambar. Jadi semua gambar di template kali ini adalah placeholder ya. Tidak ada background. Baik, di sini saya akan sebutkan kode pertama ya. Jadi kode pertama adalah PPT14. Tunggu ya, saya sebutkan kode kedua. Baik, saya lanjut. Di slide ini teman-teman tidak akan bisa mengubah title-nya ini ya di normal slide. Jadi teman-teman harus masuk dulu di slide master. Untuk masuk di slide master, teman-teman bisa klik pada ikon normal view di bawah sini. Sambil tekan tombol shift. Setelah masuk di slide master, teman-teman sudah bisa ubah title-nya ya di sini. Setelah selesai, teman-teman bisa klik close master view di sini. Atau bisa juga dengan klik lagi ikon normal view. Namun tanpa tombol shift. Ini sudah terganti ya. Ini menggunakan layout yang sama dengan slide 13. Kenapa saya buat seperti itu? Karena di sini saya menggunakan transisi dynamic content, yaitu pen. Jadi transisi ini ya, yang saya gunakan untuk slide ini. Namun pada slide yang lain, di sini menggunakan mode ya. Selain slide 13. Kemudian ini saya impulkan free resources untuk download fonts, icons, dan gambar ya. Jadi di sini semuanya free. Bisa teman-teman gunakan secara gratis. Untuk font, teman-teman bisa dapatkan di Google Fonts. Begitu juga dengan ikonnya dari Google. Namun jika profile teman-teman mendukung, teman-teman akan menemukan insert icon di menu insert. Di sini. Terus untuk gambar, teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Ini semuanya gratis ya. Baik, saya lanjut. Saya akan perlihatkan cara mengubah warna template-nya. Jadi masuk di menu design. Tanda panah di sini. Colors. Lalu teman-teman pilih varian warna ya, yang diinginkan di sini. Dengan begitu, semua warna slide akan berubah ya, mengikuti valet warna yang kita pilih. Saya akan sebutkan kode kedua, atau yang terakhir. Kodenya adalah 1611. Silahkan digabungin ya dengan yang pertama tadi. Untuk link ke halaman download ada di deskripsi. Baik, semoga template-nya bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen jika Anda tidak dipahami. Subscribe agar tidak ketinggalan video lainnya dari Sakarupa PowerPoint. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Salamaki, tafada salamak.